Intro Kejutan dan surprise Iya itulah yang dilakukan oleh Lesti kepada Bunda Hetikus Endang Kejutan tersebut adalah Lesti datang ke kediaman Bunda Hetikus Endang dengan tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada sang tuan rumah Lalu seperti apa momen ketika Bunda Hetikus Endang terkejut dan bahagia dengan kedatangan Lesti secara tiba-tiba kekediamannya dan di momen tersebut air mata kerinduan Lesti pun jatuh saat berpelukan dengan Bunda Hetikus Endang Seperti apa momen-momen haru tersebut dan seperti apa juga keceriaan yang terjadi ketika Lesti memberikan kado pernikahan untuk Aviva dan Valdo dimana saat akat dan resepsi pernikahan mereka Lesti tidak bisa hadir dikarenakan sedang jatuh sakit Dan seperti apa juga momen ketika Lesti diajak oleh Bunda Hetikus Endang melihat koleksi albumnya dari tahun 1970 Apa yang membuat Lesti kagum kepada Bunda Hetikus Endang ketika melihat koleksi albumnya Dan seperti apa juga ketika Lesti kembali mendengar dan mengingat pesan serta nasihat dari Bunda Hetikus Endang dimana kini Lesti sedang berada di puncak karirnya Saksikan selengkapnya hanya di CumiCamp In Depth berikut ini Hai Cumi Lovers bersama CumiCamp In Depth Kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel Youtube ini Kejutan dan surprise Ya itulah yang dilakukan oleh Lesti untuk Bunda Hetikus Endang Kejutan kali ini dilakukan oleh Lesti ketika mendatangi kediaman Bunda Hetikus Endang tanpa sepengetahuan Bunda Hetikus Endang Dan ketika Bunda Hetikus Endang sedang melakukan sesi wawancara dengan media tiba-tiba Lesti mengetuk pintu sehingga Bunda Hetikus Endang pun terkejut dengan kedatangan Lesti yang tiba-tiba Maka diantara keduanya pun saling berpelukan untuk menumpahkan rasa rindu hingga tanpa terasa Lesti meneteskan air mata ketika berada di pelukan Bunda Hetikus Endang yang sudah dianggap sebagai orang tuanya Maka seperti inilah kedekatan dan keintiman yang terjadi antara Lesti dan Bunda Hetikus Endang Mungkin kalau kita lihat, kalau kita korek hati yang paling dalam pastilah ada seseorang yang mungkin dia anggap apalagi kita sama-sama dari Jawa Barat Pastilah, cuman mungkin kesempatannya aja ini karena dia sekarang kan sedang sibuk sekali Ya cuman by phone, voice note kayak kemarin pun dia sakit, voice note gitu, nah kayak gini kan sekarang, surprise kan dia datang kan gitu kan, sudah ngeujuk-ujuk Sini Tadi kan surprise, dia mau begitu Iya sayang Tadi sayang Tidak apa-apa Tadi, begini, tadi dia mau begini, surprise dia mau datangnya Tidak menginggung Tidak, tidak tahu Tidak gini nih, anak bubun satunya begini Tidak gini, tiba-tiba datang, lapar makan Tidak enak enak Alhamdulillah Tuh, mama udah masak, bugu udah masak, udah naon Tuh, bugu udah masak tuh Masak apa? Bukan cerit, 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 nangis, nangis Maka kehadiran Lesti kekediaman Bunda Hetikus Endang tanpa memberi tahu membuat santuan rumah pun merasa terkejut. Namun dengan kedatangan Lesti yang tiba-tiba ini pun Bunda Hetikus Endang merasa bahagia. Bagi Lesti kedatangan kali ini kekediaman Bunda Hetikus Endang juga sekaligus untuk membawa kado pernikahan untuk Aviva dan Valdo. Karena pada saat akad nikah dan resepsi pernikahan Aviva dan Valdo, Lesti tidak bisa hadir karena sedang jatuh sakit. Maka seperti inilah keceriaan antara Lesti, Bunda Hetikus Endang dan Aviva yang langsung disambut pelukan hangat oleh Aviva. Begitu mengetahui, Lesti hadir kekediamannya dengan tiba-tiba dan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Aduh, alhamdulillah. Neng, mana sini-sini tuh? Eh, tunggu di buka itu, dia dibungi. Canggungnya, saya enggak ngapin. Halo, anak sendiri. Apa-apa, apa-apa? Pewet aja. Tidak rawal. Dibuat hati yang tuh? Tenggu di blog. Tenggu di rata dan semak! Hintir sendiri tau pak. Tenggu sendiri. Saya mengandalkan barba, pack rumah hati, pack dundakang. Aku udah dibuat-panggung di pantur itu ya. Aku säger, nggak kan? Gila! Neng, cuman gado deh tuh. Ih, seneng banget. Gingung deh. Bisa dicarakan. Pasti. Aduh, apa tuh Neng? Aduh, apa tuh Neng? Neng, Neng. Neng, kawan nih. Eh, bos dengan kakak afi aku. Jangan dibuka ya. Ini dari siapa nih ceritanya? Dede. Ya Allah, Alhamdulillah. Fal, semoga suka. Iya dong, pastinya dong. Buat tempat tinggal. Oh, tempat tinggal. Kan tangan 16 pindah deh. TTAV pindah. Kemana? Ya, punya ini sendiri. Acomot. Acomot. Udah luntur. Iya, udah luntur deh. Ihh, Alhamdulillah. Ini fix terpakai. Ini, Mas. Buat air butih. Air butih. Air butih. Jangan di siang lain. Jangan. Dan ketika Afifa telah membuka kado pernikahan dari Lesti, maka sang tuan rumah Bunda Hetikus Endang langsung mengajak Lesti untuk menyantap makan siang. Cumi. Ikan parape, tenggiri. Dengan lauk pauk yang menggugah rasa, maka Hetikus Endang, Lesti dan Afifa pun menyantap makan siang. Ini ada ayam. Ini ada ayam. Oh, ada ayam. Gagalian dong deh. Jadatulah gini. Tapi yaudah lah. Gaudah lah. Jadi udah mas. Udah makan? Udah kita udah. Udah. Iya, Kak Dils. Ayam ayam kucurut-kucurut. Iya, ayam waka. Ayam faldu punya ini. Ini cumi kemangi, cumi belado. Pilih lagi tuh. Eh, pilih lagi tuh. Tiga tuh. Begini ya, Kak. Suka dadakan kan. Dan anak-anak Bunda satu dia suka dadakan. Kejutan. Lesti kalau datang kejutan selalu. Nama, Pak? Kapan Yusuf? Ya. Amin. 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 Off the record aja kan, Pak. Insya Allah. Insya Allah jawabnya. Segera jenang. Iya. Yuk, hantok. Ini tenggiri, parape. Parape bahasanya. Hantar ini. Iya, iya. Maka ketika Lesti dan Bunda Hetikus Endang serta Afifa telah selesai menyantap makan siang, kemudian Bunda Hetikus Endang pun mengajak Lesti untuk melihat koleksi album dari tahun 1970-an. Lesti pun dibuat kagum dengan banyaknya album yang sudah diciptakan oleh Hetikus Endang. Dan seperti inilah suasana ketika Lesti sedang melihat koleksi album Hetikus Endang yang juga disertai dengan tawa yang terbahak-bahak bagaikan seorang ibu yang sudah lama tidak bertemu dengan anak kesayangannya. Cicin. Cicin. Bunda Hetikus Endang. Ntar, dasar. Jadi yang dasar ringkas ini belum baru kali ini dia disuruh melihat koleksi. Tahun 70 kan? Hubung kan tahun 70 kan? Weh, ya jenggot terlihat. Weh, 71. Weh, enak. Mars. Terus tadi tutup rush. Tapi alhamdulillah ya kakak Afi cantik banget ya, bun. Mana kakak Afi? Enak aja! Mas ini kakak Afi sekarang cantik banget. Oh apa, perenakan bubun bagus? Nggak. Apa? Ya perenakan bubun banget. Ya lah, perenakan bubun bagus. Berarti. 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 Tuh liat tuh. Ini lagu dingin. Malam yang dingin aku sedih. Ya ampun. Bubun ternyata pernah muda ya? Aduh. Masalah tentu. Bubun pernah muda lo. Aduh. Cinta. Aduh. 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 Cinta. Aduh. Aduh. Sudah. Dari tahun 70, alhamdulillah deh udah 156 album. Alhamdulillah kan deh. Dede udah berapa album deh? Harusnya kalo udah di albumin sih satu album. Tapi karena. Masih single kan? Lirisnya per single. Masih kalo udah di albumin. Sudah berapa album? Satu album. Satu album. Dan di segmen selanjutnya kita akan menyaksikan bagaimana cerianya ketika Lesti dan Bunda Hetikus Endang melepas kangen dan rindu karena sudah lama tidak bertemu. Mari kita saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Momen kedatangan Lesti kekediaman Bunda Hetikus Endang dengan secara tiba-tiba ternyata bukanlah pertama kali yang dilakukan oleh Lesti. Menurut Bunda Hetikus Endang, Lesti selalu beruntung karena ketika Lesti datang dengan tiba-tiba tanpa memberitahukan sebelumnya, dirinya dan Afifa selalu pas dan tepat sedang berada di rumah. Dan bagi Lesti, kedatangannya kali ini untuk menjelaskan mengapa dirinya tidak hadir di pernikahan Afifa yang sudah dianggap sebagai kakaknya. Selain itu juga sebagai tanda silaturahmi karena Hetikus Endang sudah dianggap Lesti sebagai orang tuanya. Memang selalu bikin picutan, tiba-tiba mau ngapain kesini Ya begitulah, untung selalu diterima, kalau ada orang Kalau nggak ada, wauw wauw wauw! Lalu ada wauw wauw wauw, benar nggak. Berarti memang datang aja Dede datangnya, mungkin ada yang ingin diklarifikasi nih Ya, kemarin kan Dede harusnya di hari bahagia, ya kakak Dede harusnya ada, tapi Dede gak ada Terus ada yang harus Dede sampaikan juga ke Bunda sama kakak Afiq Sekaligus, ya, namanya anak sama orang tua gimana sih? Gitu, udah lama juga Dede gak ketemu Bunda Karena sudah dianggap sebagai orang tua, Lesti merasa bersyukur karena Bunda Hetikus Endang seperti memiliki kepekaan dan insting ketika dirinya sedang menghadapi masalah Meski Lesti belum memberitahukan kepada Hetikus Endang masalah apa yang sedang dialaminya Namun, dengan waktu yang seolah pas, Bunda Hetikus Endang memberikan kekuatan baik melalui pesan singkat atau telepon langsung Perasaan inilah yang membuat Lesti merasakan semakin dekat hubungannya dengan Hetikus Endang Maka, seperti inilah pandangan Lesti tentang kedekatannya dengan keluarga Hetikus Endang Kalau di, udah, ya, gak bisa di, gak bisa disampaikan pakai kata-kata juga ya Kalau kedekatan Dede sama Bunda Karena Dede sama Bunda itu Bunda, ya, udah lama, terus Bunda itu bisa tahu Gak Dede ngomong pun misalkan Dede ada apa nih Bunda tiba-tiba WhatsApp aja Telepati ya Telepati Nah, sabar ya Gitu dong Gak bilang gitu Kok bisa sih Bunda tahu Ini dari mana ini Dede bilang Bunda, nanti direk telepon aja Jangan soal tahu Bunda tuh Gak boleh kayak gitu sama orang tua Gitu kalau Bunda Hetik Bistik baru telepon, Nah Ya dari usia kan Beda tipis lah sama Tete Afi kan gitu Jadi, kadang-kadang Bunda ini terus terang sama Tete Afi aja Dia mau nikah aja terus terang Berat sekali nih Habi Berat sekali Ya Allah sebulan deh itu tidur sama-sama sama dia Gitu kan Jadi, sama Dede ini anggap seperti dedenya Tete Afi gitu kan Jadi udah, jadi kalau ada masalah apa dia tuh kayaknya terasa gitu di kita Walaupun kita tidak ada hubungan apa-apa Tidak ada gitu Tapi, ya mungkin kita sesama juga Sesama orang semua Iya Anaknya juga memang seperti Jadi, terus terang kalau Bunda bilang Jaman dulunya Bunda itu Bunlahnya sosok lesi Di dunia karir ya Di dunia karir Di dunia karir gitu ya Itu betul-betul mempunyai talenta Jadi, sangat sayang Sangat disayangkan Kalau dia kena sakit apa Pasti Bunda merasa Ah iya, begitu loh Pas dengar Doa terus Ya Allah Di samping anak Bunda Tete Afi Bunda doa juga Dede semoga cepat sembuh Bunda nasihatin Mungkin agak keras Jangan cari duit lu Jangan cari duit lu Jangan cari duit lu Gitu kan Ya, kesehatan nomor satu Gitu ya, tapi Alhamdulillah Sekarang Bunda sudah terobati Dan ketika telah selesai Dengan momen Menumpahkan rasa rindu Maka seperti inilah Pesan dan nasehat Yang selalu diingat oleh Lesti Dari Bunda Hetikus Endang Maka, seperti apa Nasehat Hetikus Endang Yang selalu diingat oleh Lesti? Saksikan selengkapnya Di segmen berikutnya Dicumikan Indep Meski kini Lesti telah sukses Bunda Hetikus Endang Selalu memberikan nasehat kepada Lesti Agar tidak sombong Dan selalu humble Karena kesuksesan dan materi Yang kini telah didapatkan oleh Lesti Merupakan titipan dari Allah SWT Yang harus dijaga sebaik-baiknya Selain itu Pesan Bunda Hetikus Endang Kepada Lesti adalah Agar tidak menyianyikan kesempatan Yang telah Allah SWT Berikan Karena bagi Hetikus Endang Kesempatan emas Tidak akan datang dua kali Maka, seperti inilah Nasehat yang selalu diingat oleh Lesti Akhirnya emas sudah belum haro Bengar Harta Bengar Harta Jembar Ht Bengar Harta Jembar Ht Bengar Harta Jembar Ht Apa itu arti? Artinya Alhamdulillah kagak ngerti Alhamdulillah gak ngerti Artinya Pokoknya Dikasih berkah Dikasih rezeki lebih sama Tuhan Hatinya juga harus tetap Humble Yang tadi Bunda sampaikan Selalu bersyukur Karena semua yang kita punya ini Hanya titipan Terus dunia ini kan berputar Jadi Kadang ada di atas, ada di bawah Kadang ada di samping Di belakang, di depan Gebrek Gebrek Pokoknya rezeki atau itu Sudah diatur Jadi Rezeki itu yang kalian harus manfaatkan Baik-baik Baik-baik bener-bener Karena Kesempatan tidak akan Allah kasih 2 kali Kesempatan itu Pergunakan dengan sebaik-baiknya Aaaaah Langsung kembali Memori acara Kembali Jangan dong Jangan atuh Baik-baik 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 Untuk like Subscribe Dan juga share Channel YouTube Cumi Cumi Kupam Oder Terima kasih Bersambung Terima kasih.